Halo, selamat datang lagi di Are Games ID. Di video kali ini, gue akan coba ngebahas dikit ya mengenai game Super Crazy Rhythm Castile. Game ini tuh rilis 14 November 2023 tersedia untuk semua platform yang ada saat ini. Kalian bisa main di Xbox, Playstation, PC, ataupun Nintendo Switch. Harga gamenya di isop 40 dolar di Playstation dan juga Steam harganya sama yaitu Rp 516.000. Sesuai dengan nama gamenya, game ini tuh jenrenya rhythm dimana akan ada musik yang nantinya diputar dan kalian harus mencet tombol yang sesuai agar kalian dapet skor yang tinggi dan juga lolos ke stage berikutnya. Kalian bisa main di mode normal dengan 3 tombol, L1, R1, dan kotak atau mode pro dengan tambahan tombol di pad kanan. Selain itu, di mode pro ini ngebuat alur tombolnya juga jadi lebih cepet ya. Untuk tampilan jalur saat mau neken tombol juga gak cuma lurus aja, tapi ada juga yang model melengkung dan tentunya jalur melengkung ini ngebuat kita semakin susah. Yang bikin beda dengan game rhythm lainnya, game ini tuh gak cuma mencet tombol sesuai dengan alunan musik yang ada, tapi ada tambahan tantangannya juga gitu, ada teka-tekinya lah. Contohnya kayak di stage ini ya, ketika kalian udah berhasil ngisi amuni sampe penuh dari main musiknya, kalian tuh harus ngelepas controller kalian dan gerakin karakter kalian ke tempat sayuran untuk nimpuk si lobang misteriusnya. Atau pas lagi lawan boss ketika amunisinya udah penuh di kiri ini, kita tuh harus pindah tempat untuk mainkan musik yang lain biar si senjatanya ini bisa nembak ke bossnya. Pokoknya masih banyak lagi deh stage-stage yang gak cuma mainkan musik dengan sesuai irama doang, ada teka-tekinya, ada tantangan tambahan biar kita nelesain stage-nya. Dan menurut gue ini tuh jadi seru ya, berasa beda aja dari game rhythm lain yang gue mainin. Untuk lagu-lagunya kebanyakan gue suka sih, nada dan alunan musiknya tuh pas ya untuk menjadikan lagu di game rhythm ini. Meskipun gue gak kenal ya dengan lagu-lagunya, entah ini lagu yang baru diciptain untuk game ini, atau emang lagu ini udah ada sebelumnya. Oh iya, disini kalian gak cuma main sendiri, tapi bisa ngajak player lain sampe 4 orang. Buat yang mau main di steam deck, tenang aja, game ini udah verify, udah centang ijo. Kalian bisa set ke 6 watt 40hz dan bisa main sampe 4 jam. Oke panik, sekian dulu untuk video kali ini ya, sampe jumpa di video berikutnya. Dadah!